Halo guys, balik lagi dengan Azbram disini kali ini gue mau buat video sekedar untuk kenang-kenangan aja sih jadi ceritanya sekitar 1 tahun lebih lalu, bulan Desember gue beli 1 ekor ikan yang nantinya akan menjadi ikan paling besar di kolam gue tuh, liat ikannya gede banget guys, sumpah ini gede banget gue mau cerita bagaimana bisa ikan yang gue beli segede gini ini ukurannya 90 cm, kalian bisa liat tuh ikannya segede gitu nantinya bisa mati dalam waktu 1 bulan nah, gue mau jelasin ke kalian gimana, sebabnya apa kira-kira faktor apa sih yang ngebuat ikan ini tuh kok bisa mati oke, kalian bisa liat ikannya yang tadi begitu jadi begini nah, itu ikannya oke, let's go jadi gue dulu hobi banget guys yang namanya scrolling-scrolling grup komunitas di Facebook karena disana banyak banget seller atau penghobi yang jual ikan atau bahkan ikan-ikan yang agak unik gitu ya ikan langka nah, kebetulan gue nemu nih satu postingan yang jual RTC 90 cm itu jarang ya, ada yang jual sebesar itu akhirnya gue deal guys nah, besoknya beliau bilang datang aja ke rumah untuk ngambil ikannya karena ikannya gede banget guys, harus kita ngambil ke sana itu gue bawa gentong biru itu tuh, tuh gue boleh minjem sama tukang ikan ya yang ada depan ke rumah gue bawa ke sana guys katanya ikannya 90 cm gue tau 90 cm tuh gede, tapi gue gak tau ternyata ikannya sebesar itu gitu ya nah, ini liat beliau ini ternyata adalah salah satu penghobi senior di perikanan ini ya gue juga gak tau guys awalnya kalau gue tuh beli di seorang penghobi senior kayak dia dia masih muda banget guys mungkin seumuran sama gue gitu ya tapi liat nih koleksi ikannya dan ini bukan ikan dia beli gede guys tapi ini adalah ikan-ikan yang dia rawat dari kejir sendiri oleh dia gitu mungkin pada saat itu sampai sekarang mungkin ya ini adalah salah satu mega tank atau private tank terbesar yang pernah gue liat yang ada di rumah orang gitu ya bukan di seaworld atau gimana ini gede banget guys, ini kalau gak salah 4 meteran gue gak akan sebut siapa pemiliknya karena gue takutnya mengganggu privasi dia ya takutnya dia gak pengen gitu cuman gue rasa viewers gue atau penghobi-penghobi yang udah lama main di kan gue rasa tau lah ini tank siapa gitu tanpa gue sebutin namanya tuh, nah itu ikannya tuh itu artisinya jadi tadinya artisinya itu dimasukin di megatank tapi karena dia udah ada niatan mau ngejual karena bosan kayaknya gitu ya jadi sama dia di take out dipindahin ke back ke back lagi ke back fiber gitu ya tuh kalian misalnya tuh itu ada gue liat sampai saat ini kayaknya itu adalah gue liat terbesar di Indonesia satu meter guys kalian tau lah punya siapa satu-satunya itu nah ini drum birunya lagi diisi air ya itu drum birunya itu kalau gak salah kurang satu meteran deh satu meteran lebih mungkin itu gede banget sih nah ini ini artisinya lagi dipindahin kalau gak salah disini kondisinya artisinya ini udah dikarantina sekitar 2 hari gitu ya ini dipindahin nah ini fotonya nih waktu naik ke mobil drumnya tuh ikannya gede banget ya nah ini video yang kalian liat di awal ini adalah proses pemindahan dari artis ini dari drum biru itu ke kolam nah ini memang gue sebenernya agak salah ya guys ya harusnya gue aklimasi dulu atau gue aklimatisasi dulu masukin selang gitu apa gimana tapi ini langsung aja sebenernya sih kadang-kadang beberapa ikan tuh contohnya kayak toman itu gue gue pribadi gue lebih milih untuk langsung aja nah ini mungkin dulu kepi namanya tokobi baru kali ya saya dulu ya langsung cemplungin aja guys gue mikirnya ah ikan gede kuat-kuat aja gitu kan tuh liat ikannya gede banget itu sumpah gede banget ikannya aslinya gue pake karung karena gue gak tau guys ngakatnya pake apa itu gede banget ikan liat itu dulu kondisi airnya tuh kotor ya kolam gue tuh kotor jauh banget sama kolam dia makanya katanya itu dia itu bersih banget wah bikin ngiler lah kalau kalian liatnya itu guys nah ya ini adalah hari-hari awal ikan RTC ini di kolam ya tuh kalian bisa liat masih berenang normal ya tuh indah banget guys sumpah ini itu bersih banget kulitnya itu bersih banget hitamnya tuh pekat merahnya tuh merah wah jauh lah pokoknya gak salah gue beli ikan ini gitu ya nah tuh ikannya tuh nah cuman selama beberapa hari itu ikannya tuh gak banyak gerak gak banyak apa ya gak banyak aktivitas lah RTC itu aktifnya tuh di malam hari nah malam hari pun gue pantau gitu tapi dia tetep gak menunjukkan sifat-sifat nyaman gitu ya memang sih butuh adaptasi cuman gue ngerasa ini kok adaptasinya lumayan lama gitu ya bahkan tetap terlampau lama gitu kondisinya dulu tuh gue beli tuh air tahun dan awal tahun gitu ya tapi memang kondisinya lagi musim hujan guys jadi kolam gue tuh kan outdoor jadi kena air hujan tuh langsung gitu ya entah airnya mungkin terlalu dingin atau gimana yang menyebabin ikannya tuh apa ya temperature drop lah dari mungkin tadinya berapa langsung ke kolam gue nih terlalu dingin bagi dia gitu yang jelas parameter air di kolam gue dengan tanknya dia ini gue rasa ada perubahan yang cukup signifikan yang ngebuat dikannya itu masih agak shock lah gitu nah ini adalah RTC gue ya jadi dulu tuh gue sebenernya punya RTC 3 sebelum gue punya yang ini jadi keempat gitu ya nah yang duanya itu masih baby guys tadinya gue taruh 2 RTC itu di kolam ini nih nah barang mereka tapi RTC gue yang dulu yang ukurnya sekitar 60 cm itu mau makan guys jadi airnya gue pindahin ke bagian atasnya gitu ya nah ini adalah foto ketika RTC besar itu sama RTC kecil itu tuh bukan kecil sih sebenernya itu 60 cm guys yang belakangnya itu 60 cm itu juga gede cuman kebanting sama RTC yang baru dibeli itu sebelah kanannya kalian bisa lihat itu ada toman diatasnya ada aligator 2 sebenernya aligatornya ada 6 ya cuman kebetulan disitu yang lagi mejeng itu ada 2 tuh guys kece ya aligatornya juga beda warna disitu guys ada yang satu agak cerah yang satu lagi agak hitam gitu ini adalah ada fotonya lagi nih guys tuh jadi dulu tuh waktu gue masih punya toman ya tomannya ini apa ya istilahnya fotojenik guys jadi bagus gitu untuk difoto dan si tomannya sendiri setiap kali kita datang dia nyamperin tapi nyamperin juga bukan berarti nurut ya guys itu memang itu udah sifat alamiah alamiahnya dia gitu karena dia ngerti kalau orang datang mau ngasih makan gitu makanya dia datang tapi tia tia jangan masukin tangan nah ini adalah foto ketika RTC 90 cm itu mati itu sebelahnya ada kucing guys itu bukan kucing kecil ya itu kucing dewasa guys dan itu adalah RTC nya itu gede banget jadi ceritanya ketika gue mau berangkat kerja ya sekitar jam 6 gue tuh sebelum mandi atau apa gue tuh selalu ke bawah ya guys mantau ikan gue tuh dalam artian kasih makan segala macem gitu nah pagi itu gue turun ke bawah lagi mau ngeliat kolam gitu pas gue ngeliat kok ada satu ikan yang aneh gitu warnanya kok aneh gitu pas gue samperin ternyata itu adalah RTC yang kebalik jadi warnanya yang keliatan tuh yang warna putihnya tapi dia belum ngapung yang menandakan bahwa RTC ini belum lama matinya jadi kalau kalian melihat ikan ini udah mati lama apa enggak kalau ikannya udah ngapung tandanya dia kemungkinan besar udah mati lumayan lama kalau masih tenggelam tandanya di ikan baru mati nah proses sayangnya gue gak sempat videoin ya waktu proses ngambil dari kolamnya nah ini ekornya kalian bisa lihat itu tangan gue itu tangan gue bukannya kayak anak kecil ya guys itu emang apa ya ekornya aja yang besar banget guys itu lebar banget sumpah satu jengkal ada lebih kayaknya nah ini waktu proses nimbang karena gue penasaran gue penasaran akhirnya gue bawa timbangan dari atas itu gue karungin biar lendirnya gak kena itu itu di atas itu di itu gue udah pake kemeja bahkan guys udah siap-siap mau berangkat kerja akhirnya ini ini akhirnya gue gak banyak videoin karena gue udah bener-bener terlambat ya untuk kerja jadi yaudah gitu cuman ada foto-foto aja dan ini beratnya ternyata 12 kilo gila gitu guys ikan 90 cm 12 kilo kalian harus tau ini berat banget berat banget waktu gue angkat dari kolam tuh gue pikir bakalan bisa gitu dengan satu tangan ternyata harus dua tangan saking beratnya nah dulu sebenernya waktu mati itu gue punya niatan untuk sementara gue masukin dulu ke kulkas untuk nantinya gue ada opsi apa otopsi guys untuk bisa ditau penyebab kematian ikan ini gitu tapi pas gue coba cek kulkas di rumah kok kayaknya gak ada yang bisa muat ya dengan ikan sebesar ini gitu terus kebetulan gue udah mau berangkat kerja dia juga akhirnya gue cuma bisa naruh ikan ini di luar rumah gitu pas gue telpon waktu gue kerja gue pengen nanya ikannya gimana dia taruh mana gitu ternyata ikannya ada tukang gubur gitu ceritanya ya deket rumah entah ditawarin entah dia yang minta mau ikan itu gitu karena memang ikannya belum belum amis ya masih baru mati juga masih fresh lah gitu dia bilang mau kayaknya sih mau digoreng gitu ya sama dia akhirnya dikasih terus yaudah akhirnya ikan itu RTC itu diambil oleh tukang gubur itu kayaknya sih dimakan guys kalau gue tau siapa orangnya interview kali ya oh iya kalau kalian perhatikan jadi waktu RTC 90 cm masuk ternyata ikan RTC yang 60 cm itu selalu nempel dengan RTC yang baru masuk gitu guys gue menduga bahwa mereka itu beda gender beda gender kan bahasanya beda jenis kelamin gitu ya terus kayaknya mereka ini jodoh deh kayak gue ngeduga ikan baru ini betina yang lama jantan nah lucunya ketika ikan RTC RTC 90 cm itu mati ikan RTC gue yang lama itu mendadak jadi ikan yang pendiem bias dia diem aja di dasar sampai akhirnya gue ngerasa ikan ini perlu diobatin gitu saat itu obat yang gue punya itu metalin blue ya guys akhirnya ikannya gue tangkap gue karantina di satu kontainer atau kalau kalian punya bakfiber bakfiber gitu ya gue tetesin beberapa tetes metalin blue cukup banyak sih itu gue biarin ikan itu tentunya harus ditutup ya guys karena ikannya bagaimanapun berusaha untuk lompat karena ini tempatnya kecil banget gue diemin sampai 2 malam atau 1 malam gitu gue lupa karena gue ngerasa ikan itu jadi gak mau makan guys jadi mau makan juga sampai akhirnya ikannya perlu diobatin singkat cerita Alhamdulillah ikannya berhasil selamat dan 2 bulan kemudian kita mutusin untuk backwash media filter dan 80% 80% kurang lebih air yang ada di kolam gitu nah ini ikannya untung selamat guys nah ini kan ligatornya dan ini adalah kondisi terkini kolam di rumah gue ya ini kondisi kolam dan kondisi RTC yang tadi sakit itu nah ini kurang lebih setahun kemudian lah gitu RTCnya udah lumayan tambah besar ya terus juga udah aktif lagi seperti biasa kalau kalian lihat di ekornya itu udah merah-merah itu awalnya gue kira finrod atau apa tapi setelah gue perhatikan kayaknya memang itu entah luka waktu kecil atau bagaimana tapi yang jelas kayaknya itu udah bekas luka atau tanda lahir gitu oke guys gue rasa cukup sampai sini aja video kali ini sekedar untuk mengenang ikan paling besar yang pernah ada di kolam gue walaupun akhirnya gak berhasil selamat gitu ya dan untuk teman-teman subscriber ataupun viewers channel ini semoga gak bosan-bosan untuk nonton video saya karena saya akan usahakan untuk selalu upload secara rutin and see you in the next video ciao